Program Sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS merupakan salah satu fokus pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Islamic Development Bank untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah perkotaan yang padat dan kumuh. Program ini pun bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelompok suadaya masyarakat dilakukan agar tercipta partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengelola fasilitas SANIMAS yang selesai terbangun, termasuk di Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga membantu sukarelawan selama sembilan minggu itu kami full time itu. Selama sembilan minggu, tapi setiap hari minggu kami bergotong royong dari jam 8 sampai jam 2 siang. Ya masyarakat sangat bersyukur, berterima kasih. Ya selama ada SANIMAS IDB itu biasanya PHBS yang dilakukan kepada masyarakat sangat rentan dan sangat rendah. Sekarang orang sudah tahu di mana tempat-tempatnya yang akan dibuang. Gak sembarangan, sudah baik masyarakatnya. Kolam itu sebelum dilakukan, premanisme sama pejudian, orang mabuk-mabukan, bahkan narkoba, perampokan disitulah untuk transaksi semua. Itulah yang saya pandang, makanya saya bergerak dengan masyarakat. Mata air di aliran sungai kecil dekat kawasan pembangunan SANIMAS dikonsep menjadi tempat yang bernilai ekonomis. Bangunan IPAL pun kerap dijadikan sarana bermain anak-anak dan tempat berkumpul warga. Tak ada lagi kesan menyeramkan dari lokasi yang dulunya paling ditakuti warga setempat ini. Kini riuh canda anak-anaklah yang selalu terdengar setiap harinya, terutama pada sore hari. Kalau saya punya ide itu karena potensi dengan air yang dari sebelah itu bisa mengalir tanpa mengeluarkan biaya, maka rasanya berbuatlah kolam renang itu. Itu pun berdasarkan dari tersisanya anggaran dari 425 itu terbangunlah itu secara perlahan dan ditambah dengan suadaya, jadilah yang seperti itu. Untuk memanfaatkan bagian hilir lokasi pembangunan SANIMAS, warga juga membangun kolam ikan. Kolam ini awalnya akan dimanfaatkan warga sebagai kolam budidaya ikan lele, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga setempat. Namun lagi-lagi warga dibuat resah dengan peristiwa habisnya 10 ribu ekor lele yang mati diracun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah itulah yang buat masyarakat Don yang ada juga pihak ketiga yang untuk membiayain, caranya dia berhenti gitu karena apapun dijaga seketat apapun itu tetap akan kebobolan. Jadi masyarakat lebih bagus itu gak usah lah dulu ditanam. Kalau itu saya tidak pernah menyerah dan saya tuh tidak takut dengan mereka. Apalagi saya dukungan dengan warga-warga itu kuat. Ya, warga tidak menyerah. Kolam lele pun masih diupayakan untuk dapat menghasilkan keuntungan material, sehingga dana pengelolaan dan perawatan SANIMAS tidak akan memberatkan warga setempat. Kini sempenuh merasa puas. Atas kegigihannya beserta anggota kelompok suadaya masyarakat lainnya, masyarakat kelurahan Bantan menjadi lebih sehat, lingkungan jadi bersih, dan hidup masyarakat pun menjadi nyaman. Itu bisa PHBS. Perilaku hidup sehat dan bersih, tidak sembarangan membuang sampah didrenasi. Iya kan? Nah kalau macam biasa ya situ pereman ngumpul, sarang sudah bubar saya tiada akan lagi. Ya warga ya sudah sangat nyaman. Dulunya gak berani mandi dia setengah hari, sekarang maghrib pun itu gak takut. Itu kan satu kenyamanan. Sempenuh berharap program SANIMAS IDB ini masih akan menjangkau kawasan lain di kelurahan Bantan. Sehingga masyarakat lain dapat merasakan manfaat yang sama dengan yang ia rasakan. Ya kalau menurut saya ya masih kurang gitu. Karena masih banyak orang yang belum memiliki tempat tinja yang kedap. Kalau hanya tinja, masih banyak di sini tinja yang lewat dari paret. Masih banyak, itulah yang membuat penyebar penyakit. Itulah kalau bisa pemerintah ingin menambah bantuan kembali di situ, itu akan terlakses dengan baik dan masyarakatnya akan sehat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.